Jendral Albertine Walters Jendral Malabi atau dikenal Jendral Malabi masih menyisakan sejumlah misteri. Dikabarkan tewasnya Jendral Malabi ini menjadi pemicu utama Nica menggempur kota Surabaya hingga terjadi pertempuran sengit pada 10 November 1945. Informasi mengenai pembunuh Jendral Malabi salah satunya datang dari seorang veteran perang bernama Mukari. Mukari merupakan anggota Tokobetsu Kaisat Sutai, polisi bentukan Jepang di tahun 1944. Menurut Mukari, pembunuh Jendral Malabi yang hingga kini masih misteri itu adalah pasukan Belanda sendiri. Informasi dari teman Mukari yang kini sudah meninggal itu masuk akal. Sebab menurut Mukari yang bisa dekat langsung dengan Jendral Malabi tentu orang-orang Belanda sendiri. Mukari menyebut saat itu tentara Belanda melempar granat ke mobil Malabi. Target dari aksi itu adalah untuk membuat marah tentara sekutu dan menghancurkan tentara Indonesia. Di sisi lain, berbagai sumber menyebutkan berbagai cerita mengenai awal kedatangan sekutu ke Indonesia hingga pertempuran 10 November selesai. Namun, belum ada catatan mengenai sosok orang yang membunuh Jendral Malabi. Buku berjudul Indonesia dalam arus sejarah edisi 6 tahun 2012 hanya menjelaskan bagaimana Malabi terbunuh ketika ada aksi tembak-menembak terhadap penduduk Surabaya. Sumber lain menyebutkan bahwa Jendral Malabi terkena granat dari anak buahnya yang berusaha melindungi. Namun, granat itu meleset dan terkena mobilnya hingga kemudian terbakar. Sementara itu, secara terpisah, sejarawan Universitas Negeri Surabaya, Rojel Nugroho Bayu Aji, menambahkan dan memperjelas peristiwa tersebut. Menurutnya, tak ada kesimpulan siapa yang merembak atau yang menggranat saat insiden tersebut. Hingga saat ini masih mencari misteri siapakah yang membunuh Malabi. Seperti diketahui, tewasnya Jendral Malabi menjadi pemicu lahirnya Perang Surabaya pasca Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Apalagi kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia II semakin memantapkan niat Belanda terhadap Indonesia. Tentara sekutu yang diboncengi Nica mulai diberangkatkan menuju ke Indonesia. Mereka diturunkan di tempat-tempat strategis di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memulai langkahnya. Selain kembali berkuasa, pihak sekutu dan Belanda mempunyai tujuan lain, yaitu untuk melucuti persenjataan Jepang. Mereka mengambil alih kendali dan menghukum tentara Jepang yang tersisa. Kendatangan tentara sekutu juga sampai ke Surabaya pada Oktober 1945. Mereka mulai melakukan aksi seremonial berjalan ke berbagai sudut kota untuk melihat situasi dan kondisi. Jenderal Albertine Walter Soltem Malabi, seorang perwira Inggris, memimpin sejumlah inspeksi dan persiapan menjelang pelucutan senjata tentara Jepang. Malabi juga berupaya meredam amarah penduduk Surabaya. Konsolidasi dilakukan agar pelaksanaan cepat selesai. Namun, semangat penduduk Surabaya adalah mempertahankan kemerdekaan. Pada 30 Oktober 1945, perwira kerejaan Inggris itu tewas. Mobil yang ditumpanginya hangus terbakar akibat perlawanan rakyat Surabaya. Kejadian bermula karena perlawanan rakyat Surabaya yang menginginkan gedung internatio terbebas dari militer Inggris. Tewasnya Malabi menjadi pemicu pertempuran Surabaya, yang kini dikenal dengan peristiwa 10 November dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.